Sebelum itu sebenarnya dia tuh sangat aktif di kegiatan OSI segala macam Dia tuh selalu menjadi ketua, dia selalu diandalkan sama temen-temennya Dia pintar, dia cita-citanya ingin menjadi seorang PR konsultan Dan setelah itu dia menikah dan dia memutuskan menjadi ibu rawat tangga Tapi ada satu momen dimana dia ingin sekali cita-cita terpendamnya Sebenarnya ingin menjadi wanita karir, dia pendam jauh Kirana ini sosoknya bisa dibilang dia clumsy gitu ya Untuk urusan rumah tangga bisa dibilang agak payah gitu Roti gosong lah segala macam gitu Berantakan gitu-gitu deh dilihat ya Tapi dibalik itu dia sosok yang sangat cinta dan sayang sama anaknya, sama suaminya Itu sih sekelomit karakter dari Kirana Apa namanya dia ada galang-galangnya sedikit juga sih Sebagai tamtama Tamtama itu calon gubernur Wakil ya? Oh wakil gubernur ternyata Habis kan gubernur kita yang sekarang kan gak punya wakil Oke Oke Terus dia followernya 4 juta Mening-mening Karena jaman follower sekarang Dan yang paling saya suka dalam berperan dari film ini adalah Saya banyak sekali memakai kostum superman ya Bahkan sama wardrobe-nya saya dijanjikan kostum superman itu boleh saya buat ulang Lumayan kan kinky Itu aja sih yang saya inget Jadi wardrobe-nya yang inget ya Oke Teman-teman ini yang sudah hadir Agak gugup ya biasanya di acara musik tapi Ya perkenalan nama saya Astrid Saya di film rumput tetangga ini Saya berperan sebagai Linda Linda itu staff kantor yang suka telat Terus abis itu gugupan Terus suka kena marah sama ibu Kirana Dan itu aja Perkenalkan nama aku Ravridisha Putra Aku disini berperan sebagai rega Rega itu memiliki karakteristik itu Apa Dia itu memiliki penyakit disleksia yaitu kemampuan Eh tidak Terang-terang-terang Kita masih panjang Terang-terang Terang-terang Iya-iya Baru pertama kali ya Sebenarnya udah cantik-cantik ya Wuhu Iya tuh gue Waktu syuting gak sekedar ginduh Oh iya Oh Oke-oke Karena didampingin mereka-mereka ini ya Oke Silahkan Nah Iya-iya Jadi disleksia itu penyakit Dia tuh gak bisa membaca Pokoknya tulisannya itu tuh balik-balik gitu Oke Pas atas Oke Iya-iya Gita-gita aja ya Iya Selamat siang semuanya Siang Saya Melanie Behrens Dan saya bener-bener sebagai Tina Cumpaka Oke Kalau Tina Cumpaka sendiri itu seorang seleb Dan Dia mengalami suatu masalah Sampai akhirnya bertang-sultan sama Kirana Oke Nah Senang banget Buka lagi Silahkan Bu Ibu buat dengan gue Hahahaha Hahahaha Rezekinya berarti ya Iya betul Senang banget bisa ada disini Shootingnya tuh kita Ingat sekali ya Dengan 300 orang di tenang malam ya Yang bakarannya free Flow sampai pagi Serius lah Ini cuma di era pigeon ini begitu ya Iya Iya pok Waduh makannya hape app Viasanya chip chip aja Kacang orange Ini steak Semuanya Wah makanya Saya kayak dibegini perutnya Aduh 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 Iya 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 Sandy Aduh Pas itu gimana nggak mau kamu di filem ini sampai kayak colline Hai Woo Maksud lu gimana? Ya pokoknya gue gak mau lo yang disini-sini-sini Ya terus gimana maksudnya? Ya udah, pokoknya sesuatu yang lain gitu Oke Oh gitu, nah kalo dari suara, sama suara juga, gimana dong gue? Suara gue gimana dong? Ya pokoknya gimana kek biar beda Ya udah dia agak kerja keras juga dan timnya Gak kenal, kayaknya sama aja saya, gak tau juga Itu bagus tuh tadi, trennya udah bagus Oh gitu ya, ya pokoknya Indinya memang kita syutingnya Apa namanya, sangat seru Karena semuanya bergumpul di situ saya itu Yang saya bisa pelajari dari film ini adalah Memang Tuhan itu memberikan kita itu Apa yang kita perlukan Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan Karena ternyata ketika kita dikasih apa yang kita perlukan Ternyata bukan itu yang kita butuhkan Oke Ya itu karena makannya Ya itu dalam makannya Makannya jadinya kita jadi merasa bersyukur gitu Ternyata kita tuh memang perlunya ini Kita butuh-butuh banget apa yang dilihat di mata Oke Disini ya itu mudah-mudahan ya mas saya bisa Apa yang mas minta, tak berada gitu lebih lemah Ya nanti makan yang banyak Minta ke bos Fransan nanti Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya R.A. Picture Fransan ya Yang selalu memberikan peran-peran kejutan kepada saya Jadi kalau lihat film R.A. Picture Jeremy tiba-tiba nongol Perannya sedikit Tapi cukup membuat kejutan Saya gak tahu kenapa Karena menurut dia Ada beberapa peran-peran yang memang sudah dituat Dan begitu saya baca skenario ini cukup menarik Dan saya gak tahu apakah tadi sudah menonton teaser atau belum Atau trailer atau belum Cuma memang saya senang Kenapa karena di peran di film R.A. Picture ini Saya setuju dan sepakat dengan Pak Fransan Dia ingin kembali merecall pemain-pemain yang sudah cukup lama Dengan peran-peran yang unik Jadi pengunculannya sedikit Tapi cukup membuat twisting yang Atau cukup membuat orang itu bisa teringat dengan karakter yang simpel tersebut Kalau di Hollywood rumus seperti ini sudah sering terjadi Cuma kalau di Indonesia Melalui R.A. Picture Pak Fransan mulai mengutak-natik setiap ceritanya Jadi saya bilang kepada dia Mendingan saya 2 sim aja Daripada 20 sim Tapi argonya sama gitu